Intro Pelaku pencurian Hiolo atau tempat pembakaran dupa di kelenteng Setia Viria Paramita akhirnya dibekuk oleh jajaran unit Reskrim Polsek Meral. Pelaku melakukan pencurian 4 Hiolo dan 2 buah tempat lilin kelenteng tersebut pada tanggal 7 Agustus 2018 lalu. Hiolo dan tempat lilin yang terbuat dari kuningan senilai 35 juta rupiah tersebut dijual tersangka di tempat penampungan besi tua seharga 800 ribu rupiah. Perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 akhir 1 ke 4 KUHP pidana sekitar pukul 8.50 tempat kejadian di kelenteng Setia Viria Paramita, Kelurahan Baran Timur, Kejamatan Meral, Kabupaten Karimun. Berdasarkan keterangan tersangka, selain melakukan pencurian Hiolo, ia dan seorang rekannya yang kini menjadi burunan polisi juga telah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di 20 TKP. Atas perbuatannya tersebut tersangka di jerat pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.